Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu sekalian Saya sebelumnya akan memperkenalkan diri Nama saya Kurnia W.R. Nanti Saya akan Saya diberi tugas untuk Selaku moderator pada Simposium I Ini tadi setelah Saya mempik, sepertinya baru Ada dua Mungkin yang baru datang ada yang Ini pembicara juga Siapa? Hana Ini sudah ada tiga pembicara Sehingga Kita mulai saja Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Di ruangan ini Ada tiga belas pembicara Kalau setiap pembicara kita Pembicara kemudian Tanya jawab, itu akan lebih lama Sehingga rencananya saya buat Semacam panel Jadi setelahnya tiga Kemudian baru Tanya jawab Seperti panel Jadi Ya kayak tadi Jadi Tidak satu kemudian bertanya Satu kemudian bertanya Agar lebih Mempersingkat waktu Baik Jadi nanti Karena Sangat Sangat Terbatas waktu kita Jadi kalau bisa Sepuluh menit Ya kalau Sesuai aturannya Memang sepuluh menit Persentasi Lima menit Tanya jawab Tapi kalau bisa Lebih singkat dari itu Itu akan lebih baik Tapi kalau Lebih dari sepuluh menit Maka Jadi itu Baik Yang pertama Saya bisa mempersilapkan Ibu ini Dutri Ski Astuti Yang akan Mempresentasikan Berbeda dengan Analisa Implementasi Kebijakan lokal Dan gerakan Masyarakat Tentang kawasan sehat Bebas asap rokok Di Dusun Sulat Vidul Batul Kepada Ibu ini Saya persilakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Berkenalkan Mbak saya Wini Dari Instansi Masyarakat Basnas Yogyakarta Kalau Bapak Ibu Pernahasikan Mungkin Basnas itu Badan Ambil Zakat Nasional Terus Bekerjasama Dengan Semua Perihum Dari Yogyakarta Nah ini Ini judul Yang akan Saya Paparkan Adalah Mengenai Analisa Implementasi Kebijakan lokal Dan gerakan Masyarakat Tentang kawasan Sehat Bebas asap rokok Di Dusun Sulak Kibur Bantul Atau Biasa Disingkat Dengan KSBAN Nah ini Latar belakangnya Yang pertama Jumlah Perokok di Yogyakarta Mencapai 36,3% Menurut Kementerian Kesehatan Lalu Lalu ini Ini adalah Amunat Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 Penetapan Kebijakan Kawasan Asap rokok Lalu Peraturan Bupati Bantu Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Sehat Bebas Asap rokok Nah mungkin Akan Saya sedikit Bahas Perbuk Nomor 18 Ini Sama Halnya Sama Dengan KTR KTR Yang lainnya Yaitu Tidak Boleh Merokok Di Tempat Umum Di Salah Pendidikan Kesehatan Yang lainnya Hanya Saja Untuk Perbuk Bantu Nomor 18 Ini Dipaparkan Juga Tidak Boleh Merokok Di Rumah Dan Di Perpengar Masyarakat Lalu Ini Menurut Studi Pendahuluan Dari Rumah Sehat Basnas Jogja Ternyata 98% Rumah Di Dusun Sulang Kidul Setiang Hari Terkampat Asap Rokok Lalu Ini Kami Sebagai Kontribusi Dari Lembaga Ambil Zakat Nasional Jadi Basnas Ini Satu-satunya Lembaga Ambil Zakat Nasional Yang Dikolok Oleh Pemerintah Di Bawah Kementerian Nah Hema Dan Ini Program Yang Kami Lakukan Health Community Development Yang Salah Ini Program Yang Kami Lakukan Bersama Sama Dengan Masyarakat Mengenai Program Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Yang Pertama Kami Lakukan Jadi Ini Atas Kerjasama Juga Dengan Puskesmas Jelis 2 Yang Ada Di Wilayah Dinas Kesehatan Bantul Ini Kami Yang Pertama Kami Lakukan Sosialisasi Mengenai Program Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Di Tingkat Pedukuhan Dan RP Jadi Kami Melakukan Sosialisasi Di Pertemuan Pertemuan Yang Ada Di Masyarakat Baik Itu Di Tingkat Pedukuhan Maupun Di Tingkat RP Jadi Ada Pertemuan Bapak Bapak Atau Pertemuan Ibu Ibu PKK Ada Pertemuan Kader Osiandu Jadi Ini Semua Pertemuan Yang Ada Pendukuhan Desun Selorang Kidul Ini Kami Lakukan Sosialisasi Meskipun Itu Pada Malam Hari Kebanyakan Karena Pertemuan Di Jogja Itu Biasanya Malam Hari Jadi Kami Melakukan Sosialisasi Sekitar Tiga Bulan Di Semua Pertemuan Yang Ada Desun Selorang Kidul Lalu Yang Kedua Adalah Setelah Adanya Sosialisasi Biasanya Kita Melakukan Pendekatan Secara Informal Maupun Secara Informal Kepada Penantau Kebijakan Yaitu Kepada Pak Dukuh Kepada Kalau Di Jogja Ada Mbah Kaum Jadi Ada Beberapa Tempat Masyarakat Ini Kami Menawarkan Untuk Bermusyawarah Dengan Masyarakat Mengenai Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Ini Jadi Pada Saat Deklarasi Tempat Tempat Yang Disepakati Pada Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Ini Adalah Dari Masyarakat Jadi Bukan Hasil Intervensi Dari Kami Lalu Setelah Menyipakati Dimana KSBR Berada Lalu Di Ada Deklarasi Ini Biasanya Kita Mengundang Dari Kecamatan Kelurahan Dari Dinas Kesehatan Lalu Juga Dari Pati Kalau Bisa Rauh Biasanya Kami Juga Mengundang Lalu Pemasangan Media Promosi Kesehatan Tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Nah Ini Untuk Pemasangan Media Promosi Kesehatan Juga Kami Menibarkan Pemuda Pemudi Untuk Men-design Bagaimana Apa Namanya Untuk Men-informasikan Tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Ini Sesuai Dengan Apa Namanya Kondisi Lokal Yang Ada Di Dusan Selang Kidul Lalu Pemasangan Stiker Dan Cecaan Rokok Jadi Pemasangan Stiker Untuk Tidak Rokok Di Area Yang Sudah Sepakati Juga Cecaan Rokok Jadi Cecaan Rokok Itu Adalah Asbak Dari Bambu Yang Dipotong Potong Dan Bisa Digantungkan Di Depan Rumah Biasanya Nah Ini Juga Atas Ini Juga Dibuat Oleh Para Pemuda Pemudi Atau Karantaruna Yang Ada Di Desun Selang Kidul Lalu Ini Pembentukan Satgas Atau Satuan Petugas KSBAN Ini Untuk Melihat Bagaimana Yaitu Mewakili Ada Tiga Orang Yang Nantinya Akan Melihat Bagaimana Perilaku Di Masyarakat Nah Lalu Ini Peran Kami Dari Rumah Sehat Basna Yogyakarta Ini Pendampingan Jadi Kami Memang Pada Dasarnya Memang Melakukan Pemberdayaan Di Masyarakat Lalu Promotan Kesehatan Jadi Memang Mobile Education Secara Edukasi Mengenai Kesehatan Lalu Meng-support Juga Media Promosi Kesehatan Lalu Kami Bekerja Sama Juga Dengan FKUGM Di Pemusat Promosi Dan Perilaku Kesehatan Yaitu Pelatihan Konseling Berhenti Merokok Lalu Kami Juga Mementering Dan Evaluasi Program Nah Ini Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Keberhasilan Program Implementasi Kebijakan Lokal Dan Gerakan Masyarakat Tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Desa Patalan Jetis Bantu Yogyakarta Metode Penelitian Yang Kami Lakukan Kualitatif Dengan Desain Proseksional Dan Dikumpulkan Dengan Kuesioner Sample Penelitian Ini Adalah Seluruh Peserta Program Health Community Development Di Dusun Selan Kidul Yang Menjadi Binaan Rumah Sehat Basah Yogyakarta Dengan Kriteria Kepala Keluarga Nah Ini Hasil Deklarasi Yang Disepakati Oleh Dan Dari Tanggal 1 Oktober Tahun 2017 Ini Juga Sekalian Memperingati Hari Apa ya Kalau gak Salah Hari Kebangkitannya Ini Kesepakataannya Tidak merokok Di dalam rumah Tidak merokok Di tempat Ibadah Dan Di sarana Pendidikan Dan Tidak merokok Di sekitar Orang Yang Tidak merokok Terutama Bayi Balita Dan Ibu Hamil Nah Ini Tadinya Saya Melobi Untuk Di pertemuan Masyarakat Tapi Belum Disepakati Tapi Pada Hasil Penelitiannya Ini Terjadi Hasil Penelitiannya Ini Saya Lakukan Sebelum Dan Sesudah Pendampingan Program Ini Yang Pertama Sebelumnya Jadi Sebelum kami Melakukan Sosialisasi Itu Ternyata Sebesar 5% Mengetahui Tentang Aturan Kawasan Sehat Bebas Asaf Rokok Lalu Setelah Intervensi Ternyata Melapan Namanya Terjadi Kenaikan Yang Cukup Berhasil Yaitu 93% Akhirnya Masyarakat Tahu Tentang Aturan Kawasan Sehat Bebas Asaf Rokok Melalui Sosialisasi Di pertemuan Lalu Pada Sebelumnya Dilakukan Penelitian Juga Tidak 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 Merokok Di dalam Rumah Itu 56% Jadi Lalu Setelah Deklarasi Terjadi Kenaikan Juga Sebanyak 90% Lalu Tidak Merokok Di pertemuan Meskipun Ini Belum Disepakati Tapi Karena Pertemuan Itu Terjadi Di rumah Pada Akhirnya Meskipun Belum Disepakati Bahwa Tidak Boleh Merokok Di dalam Rumah Pada Akhirnya Kalau Pertemuannya Di rumah Berarti Tidak Boleh 75% Ini Sebelum Deklarasi Tidak Merokok Di Sekitar Bayi Balita Dan Ibu Hamil Lalu Terjadi Meningkatan Sebesar 99% 80% Tidak Berapa Di tempat Umum Dan Terjadi Kenaikan Sebesar 99% Kita Bisa Lihat Di Di Samping Ini Persentase Yang Paling Tinggi Adalah Serilaku Tidak Berapa Di Sekitar Bayi Balita Dan Ibu Hamil Lalu Kesimpulannya Adalah Ini Deklarasi Antara Program Kawasan Sehat Bebas Asam Rokok Terhadap Implementasi Program Lalu Kesimpulannya Program Kebijakan Lokal Dan Gerakan Masyarakat Tentang Kawasan Sehat Bebas Asam Rokok Cukup Berhasil Dalam Mengendalikan Perlaku 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 Di Masyarakat Ini Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Sosialisasi Penandatangan Penempelan Cecaan Rokokok Dan Stiker Lalu Ini Pemasangan Iklan Pemasangan Iklan Yang Kami Design Dengan Pemuda Dan Karangkaruna Yang Ada Di Dusun Seperti Ini Yang Dipasang Di Beberapa Titik Yang Dilewati Oleh Masyarakat Seperti Ini Di rumah Pak Duku Ini Di depan Teka Mungkin Seperti Itu Hasilnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mbak Ini Tepat Banget Kurang 50 Detik Baik Tadi Mungkin Yang terlambat Datang Tadi Kami Informasikan Bahwa Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Dihat Dulu Karena Kita Langsung Tiga Presentan Baru Tanya Jawab Karena Di ruangan Ini Cukup Banyak Presentasinya Baik Saya Panggil Presentan Kedua Yaitu Novia Dewi Putri Alimunitias Atau sudah Datang Oke Belum Kita Cari Bunur Syarifah Wardani Belum Berarti Kalau Itu Langsung Saja Pada Bapak Ketut Suarjana Atau Siapa Atau Yang Mewakili Yang Yang Mempresentasikan Terkait Dengan Bali Smoke Free Ambassador Baja Sebagai Agen Perubahan Dalam Pengendalian Bahaya Rokok Terhadap Kesehatan Silahkan Selamat Selamat Siang Jalan Sore Sudah Sore Perkenalkan Saya Yunis Saya Pugin Sedia Dendi Saya Mewakili Bapak Ketut Suarjana Untuk Menceritakan Tentang Best Practice Dari Bali Sumpi Ambassador Sama Hidya Sebagai Agen Perubahan Dalam Pengendalian Bahaya Rokok Dan Hidya Senta Hidya Di Center For Tropic Control And Health Universitas Sudah Yenak Dari Bali Sumpi Ambassador Ibu Sendiri Tergalanya Adalah Kami Ambil Dari Remaja Karena Remaja Sebagai Agent Of Change Atau Agent Of Social Control Yang Dimana Remaja Memiliki Tangujawab Dalam Menangguh Permasalahan Kesehatan Khususnya Indonesia Bebas Dari Rokok Dan Setiap Tahunnya Perusahaan Rokok Mencari Melanggar Baru Yaitu Generasi Muda Generasi Muda Rentang Terbawa Terus Kerja Olen Berjudikan Pernyekan Target Yang Akan Menjadi Investasi Besar Bagi Masa Dari Perusahaan Rokok Melalikan Setelus Olahraga Khususik Sampai Pemberian Sampai Sampai Sini Generasi Muda Harus Lebih Berperan Aktif Dalam Membangun Indonesia Bebas Asam Rokok Dan Menjauhkan Generasi Muda Dari Baya Rokok Baya Kesehatan Langsung Masuk Kelaksanaan Kediatan Dari Bali Supri Ambassador Yaitu Pertama Membentuk Dan Melatih Bali Supri Ambassador Yaitu Pelatihan Nah Kami Pelatihan Bali Supri Ambassador Ini Kami Membuat Seperti Camping Camping Dua Hari Yang Kegiatannya Itu Di dalamnya Berisi Pelatihan Pelatihan Memberikan Matiari Yaitu Pengetahuan Tentang Bahaya Rokok Lalu Pengetahuannya Mereka Sebagai Ajen Perubahan Juga Lalu Ada Dispus Kelompok Juga Disini Terus Pelaksanaan Kelihatan Yang kedua Yaitu Kampanye Generasi Muda Bebas Setan Rokok Nah Disini Kampanye Yang Sendiri Di Foto Yang Pertama Itu Berisi Gambar Kocong Isi Gambar Kocong Itu Mereka Mereka Melakukan Aksi Aksi Brahma Yaitu Tentang Bahaya Rokok Jadi Kalau Misalnya Mereka Rokok Itu Bisa Menyebabkan Kematian Jadi Kampanye Pocong Sebetul Itu Lalu Di gambar Yang kedua Ini Kami Kemarin Melakukan Kampanye Generasi Bebas Asal Rokok Itu Di Nusa Penida Jadi Kami Melakukan Aksi Turnlock Juga Di Nusa Penida Selain Fun Work Kita Melakukan Baca Puisi Baca Puisi Tentang Tuhan 9 Senti Lalu Kepaksanaan Kediatan Yang berikutnya Itu Kami Juga Di Baris Yang Asal Hari ini Kita Melakukan Supaya Opini Remaja Terhadap Promosi Dan Sponsor Rokok Di Gambar Yang pertama Ini Terlihat Bahwa Sebagian Besar Remaja Berpendapat Bahwa Ikan Rokok Mendorong Remaja Untuk Mulai Merokok Yaitu Sebesar 55,4% Sebagian Besar Remaja Lalu Di Gambar Yang kedua Kelihat Sebagian Besar Remaja Kelihat Sebagian Besar Remaja Itu Mendukung Adanya Ikan Promosi Sponsor Rokok Harus Dilarang Lalu Kegiatan Yang berikutnya Itu Melakukan Penandaan KTS Di Sekolah Sekolah Nah Kemarin Kita Melakukan Kegiatan Ini Di Universitas Udayana Kita Mengundang Beberapa Sekolah Sekolah Dari Denpasar Untuk Memberikan Pemberian Penandaan KTS Untuk Ditaruh Di Sekolah Sekolah Dari Masing-masing Seperti Itu Dan Kesimpulannya Itu Program Bali Spoon Free Ambassador Ini Sediri Dengan Pendidikan Tim Tolah Berhasil Menggerakkan Generasi Muda Bali Untuk Lebih Berperan Aktif Dalam Membangun Indonesia Bebat Asaf Rokok Dan Menjauhkan Generasi Buda Dari Bukaya 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 Sehatan Untuk Kesimpulannya Program Telah Dibatkan Berjasama Dalam Berbagai Program Degar Melibat Dari Mereja Untuk Memaksimalkan Upaya Generasi Buda Bebas Asaf Rokok Dan Mengatasi Berbagai Tangan Yang Dihad Dari Bukaya Terima 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 Saksih Siapa Pak Tadi Namanya Yunis Terima Kasi Kepada Pak Yunis Baik Selanjutnya Presenter Ketiga Yaitu OP 19 Kira Mahasiswa 3 tahun Perjuangan Perjuangan Lahirkan KTR Di Kampus Kikes UIN Jakarta Kepada Mbak Hana Fatia Dasairi Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Anokatia Dasairi Mahasiswif Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Yang akan saya Presentasikan Adalah Terkait Gerakan Mahasiswa 3 tahun Perjuangan Lahirkan Kawasan Tanswaronggo Di Kampus Vikes UIN Jakarta Dalam Tulisan ini Saya menulis Tidak sendiri Namun Dibantu oleh 2 orang teman saya Ada Eva Dan Satu lagi Berhalangan hadir Yaitu Rido Sama-sama Kami Mahasiswa Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta Jadi Latar belakangnya Berdasarkan Landasan Dari Perdang KTR Tentang Perdang KTR Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Yaitu Tentang Lausantan Merokok Dan Landasan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Yolong Negeri Nomor 188 Dan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pendomaan Pelaksanaan KTR Jadi Kenapa Kami ingin Membuat Merealisasikan Ada KTR Di Kamu Vikes UIN Jakarta Melihat Dari Banyaknya Stifitas Akademika Yang Merokok Di Liguan Kampus Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan Yang Ketiga Kurangnya Dukungan Dari Kalangan Saktam Office Boy Dan Pegawai Yang Tidak Menitujui Adanya KTR Sebenarnya Kurangnya Dukungan Ini Adalah Tantangan Yang Kami Hadapi Untuk Merealisasikan KTR Ini Karena Yang Kita Ketahui Dari Pedoman Dari Penaturan Main Nomor 188 Bahwa Institusi Pendidikan Itu Hal Yang Sesuatu Tempat Yang Harus Ada KTR Karena Mereka Merupakan Tempat Belajar Mengajar Dan Tempat Kerja Yang Keempat Tantangan Yang Kami Hadapi Adanya Keputusan Dari Rektor Untuk Memisahkan FKIK Menjadi Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Ilmu Kesehatan Jadi Perjalanan Kami Ketika Merealisasikan Turunnya SKDK Terkait KTR Kamus Fikas Adanya Keputusan Rektor Untuk Memisahkan SPIK Menjadi Dua Fakultas Kedokteran Dimana Melikuti Program Studi Kedokteran Dan Fakultas Ilmu Kesehatan Dimana Disitu Mencapuk Program Studi Farmasi Kesehatan Masyarakat Dan Program Studi Ilmu Keperawatan Metode Intervensi Yang Cara Bottom Up Dari Bawah Ke Atas Kami Melakukan Pergerakan Bersama Mahasiswa Melakukan Sama-sama Mengkaji Dan Melakukan Gerakan Bersama Mahasiswa Kemudian Kami Naik Lagi Ke Atas Kita Mengadvokasi Dosen Dan Pegawai Kemudian Dekanat Dan Jajarannya Jadi Perjuangan Kami Ini Selama 3 Tahun Baru Akhir SKDK Nah Pertama Tahun pertama Itu adalah Tahun 2016 Dimana Kami Berusaha Untuk Memanajemen Isu-isu Kemudian Kami Membentuk Aliansi Lembaga Eksekutif Se-FKIK Untuk Mengkaji Isu-isu Dan Aspirasi Mahasiswa Yang ada Di internal Maupun External Kampus Jadi Dari Isu-itulah Yang Namanya Manajemen Isu Kita Mengambil Prioritas Isu yang Paling Penting Di saat Itu Adalah Permasalahannya Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dimana Jika Kampus Kesehatan Sebagai Mahasiswanya Bisa Menerapkan Dari Kesehatan Kenapa Tidak ada KTR Kemudian Di tahun Kedua Yaitu Tahun 2017 Kami Tadi Sudah Terbentuk Aliansi Lembaga Eksekutif Se-FKIK Kemudian Kami Menginisiasi Acara Diskusi Baru Dekanat Dimana Disitu Menghadirkan Jajaran Dosen Kemudian Pegawai Dan Mahasiswa Untuk Duduk Bersama Untuk Menghasilkan Beberapa Aspirasi Dari Mahasiswa Salah Satunya Yaitu Terkait KTR Yang Diterapkan Di Kampus FKIK Jadi Fungsinya Diskusi Baru Dekanat Ini Untuk Meningkatkan Awareness Mahasiswa Terkait Pemasalahan Internal Di Kampus Kemudian Kami Membuat Draft KTR FKIK Dimana Disitu Poin Penting Yang Harus Ada Dalam Penerapan KTR Seperti Saksinya Apa Seperti Latar Belakang Apa Jadi Draft KTR Itu Pendeman Yang Kita Pegang Untuk Audiensi Ke Dekanat Dan Jajarannya Kemudian Ini Masih Lanjutan Di Tahun 2017 KM Melakukan Audiensi Sampai Beberapa Kali Hasil Dari Audiensi Terakhir Yaitu Sejak Tanggal 1 Oktober 2017 Kampus FKIK Ditetapkan Sebagai Kampus Kawasan Tanpa Rokok Dengan Pemasangan Bender Di Kampus FKIK Namun Ini Hanya Sebatas Bender Tapi Tidak Ada Kebijakan Yang Memperkuat Tidak Ada Kebijakan Yang Maksudnya Maksudnya Mereka Masih Kerokok Yaudah Cuma Bender Doang Gitu Gak Ada Sangsi Ataupun Apa Nah Proses Kami Untuk Menghasilkan Bender Ini Aja Itu Juga Panjang Sebelumnya Kami Ditolak Maksudnya Ada Pro Contra Dengan Pegawai Dan Pegawai Dan OBE Dan Sampang Mereka Menolak Karena Menurunkan Produktivitas Kerja Mereka Karena Dan Mereka Menyarankan Agar Ada Tempat Khusus Untuk Merokok Padahal Dalam Peraturan Tidak Boleh Ada Tempat Khusus Untuk Merokok Kemudian Di Tahun Ketiga Yaitu Tahun 2018 Aliansi Lembaga Eksekutif CFPK Mulai Menindaklanjuti Peraturan Terkait KTR Untuk Mendapatkan SKD Jadi Setelah Ditetapkan Tanggal 1 Oktober Kami Berusaha Berjuang Lagi Agar Ada Penguat Yang Penguat Kebijakan Penguat Dengan Keluar SKD Makanya Kami Menindaklanjuti Itu Terus Melakukan Berbagai Propaganda Seperti Penayangan Video KTR Melalui TV Jadi Di Kampus Kami Ada TV TV Ada Terkait KTR Terus Menyebarkan Poster KTR Sosialisasi KTR Ke Setiap Kelas Semua Prodi Jadi Kami Sosialisasi Bahwa FKD KTR Terus Pengumuman Melalui Speaker Yang Dilakukan Setiap Pagi Jam 8 Dan Jam Siang Jaman 13.00 Waktu Indonesia Barat Dan Masih Sama Di tahun 2018 Hingga Akhirnya Kami Melakukan Aksi Kreatif Yaitu Melakukan Aksi Tanda Tangan Petisi Di mana Tanda tangannya Itu Dari Mahasiswa Dosen Pegawai Dengan Tuntutan Turunkan SKD Terkait KTR Aksi Tersebut Berlangsung Selama Satu Minggu Yaitu Dari Tanggal 22 Sampai 28 Maret 2018 Jadi Banner Ini Kami Pasang Di Lobby Fakultas Kami Dan Di Kasih Spidol Jadi Mereka Bebas Tanda tangan Untuk Membuktikan Bahwa Sebenarnya Sipiras Akademika Mendukung Adanya KTR Masih Di tahun Yang Sama Itu Tahun 2014 Akhirnya Setelah Perjuangan Panjang Lagi Dikeluarkan SKDK Terkait KTR Pada Tanggal 15 Februari 2018 Dan Dipublikasikan Pada Tanggal 28 Maret 2018 Tetapi Karena Pada Tanggal 27 Februari 2018 Berdasarkan Keputusan Rektor Winchard Viditul Jakarta FKIK Resmi Menjadi FK Dan FIKAS Sehingga SKDK Terkait KTR Yang sudah Turun Hanya SKDK FIKAS Dengan Alasan FK Mesti membentuk Jajaran Dekanat Dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FK Sehingga SKDK FK Akan Dikeluarkan Setelah Seluruh Jajaran Dekanat Dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FK Sudah Terbentuk Jadi Perjuangan Kami Ketika itu Untuk Keluarnya Terjadi Pemekaran Fakultas Maka Yang keluar Yang dipublikasikan Oleh Dekan Hanya SKDK FIKAS Sedangkan Untuk SKDK Terkait FK Itu Akan Dikeluarkan Setelah Jajaran Kan Masih Membentuk Jajaran Dekanat Dan Jajarannya Setelah Mereka Itu Terbentuk Baru Nanti FK Juga Akan Mengeluarkan Terkait SKDK Terkait KTR Nah Ini Adalah Gambar Dari Pelatikan Dekan Fakultas Kesehatan Dan Fakultas Kedokteran Yang baru Nah Ini Adalah Surat Keputusan Dekan Yang Ditandatangani Tanggal 15 Februari 2018 Nah Jadi Hasilnya Setelah Melalui Perjalanan Cukup Panjang Pergerakan Mahasiswa Akhirnya Mengguhkan Handil Fakultas Ilmu Kesehatan Secara Resmi Telah Menjadi Kawasan Tanpa Rokok Dengan Diturunkannya SKDK Terkait KTR Keuntungan Dengan Adanya Keterangan Dari Dekan Fikus Jakarta Adalah Kebijakan Menjadi Sah Secara De facto Dan Dijur Berkekuatan Hukum Sehingga Peraturannya Menjadi Kuat Dan Berdapat Bagi Pelanggar KTR Dapat Menjadi Role Model Dan Penggerak Bagi Fakultas Lainnya Untuk Menerapkan KTR Kelamahan KTR Di Fikus In Jakarta Dapat Dilihat Dari Efektivitas Implementasi Yang Belum Terlihat Dengan Baik Karena SKDK Fikus Terkait KTR Ini Masih Seumur Jagung Sehingga Perlu Adanya Ketegasan Dan Komitmen Yang Kuat Dalam Pengawalan Dan Perjalanan Kawasan Tanpa Rokokok Ini Dengan Pembentukan Satgas Dari Mahasiswa Terimakasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terimakasih Mbak Hena Luar biasa Semangatnya Untuk Berpresentasi Baik Sekarang Kita Waktunya Diskusi Untuk Tiga Presentan Awal Mungkin Bisa Begini Bisa Kita Panggil Kembali Ketiga Presentan Untuk Kedepan Sambil Bapak Silahkan Mengangkat Tangan Yang akan Melakukan Pertanyaan Silahkan Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Nama Saya Dr. Koromfi Saya Dari Universitas Samratulami Saya Yang tanggapan Yang bertanya Untuk Ketiga Presenter Yang Luar biasa Hebat Sore hari ini Pertama-tama Tanggapan Dan Tapi terutama Apresiasi Buat Pembicara terakhir Hana Oleh karena Perjuangan yang luar biasa Sehingga Menghasilkan Satu kebijakan Yang tidak mudah Karena Anda Mahasiswa Dan Saya berharap Mahasiswa saya Seperti Anda Supaya Tidak susah Untuk Memujudkan KTR Di Ulstrad Terlebih Di FKM Dan FKM Jadi Selamat Hana Kalau Anda Belum melihat Hasil Wajar Karena Itu baru 2-3 bulan Yang lalu Bukan Sumur Jaling Itu Sumur Tikus Jadi Wajar Untuk Belum Lihat Hasil Tetapi Kebijakan Itu Sudah Merupakan Hasil Yang Luar Biasa Kedua Pertanyaan Untuk Mbak Yanis Yanis Maaf Apakah Ada Studi Prevalensi Sudah Pernahkah Dilakukan Studi Prevalensi Mengenai Jumlah Perokok Pemaja Di Bali Mengingat Program Anda Yang Luar Biasa Itu Saya Menurut Saya Bisa Dievaluasi Salah Satunya Dengan Penurunan Prevalensi Remaja Perokok Di Bali Ketiga Pertanyaan Untuk Pembicara Pertama Saya Sangat Tertarik Tertarik Dengan Program Anda Karena Langsung Menyentuh Masyarakat Dan Berhasil Pertanyaannya Dari Kelima Tahapan Sosialisasi Hingga Pembentukan Satgas Itu Kira-kira Tahapan Mana Yang Kendalanya Paling Usah Dan Kalau Ada Seperti Apa Kendalanya Kemudian Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pre dan Postes Itu Berapa Lama Jangka Waktu Antara Pre dan Postes Terima Terima Luar Biasa Ternyata Deter Kris Langsung Borong Tiga Tapi Karena Tadi Bapak Yang Bagian Depan Sudah Mengangkat Tangan Bapak Jadi Bertanya Untuk Sementara Dua Penanya Dulu Bapak Ibu Karena Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kelas Ini Paling Banyak Pesertanya Maksudnya Pesertanya Jadi Mohon Maaf Saya Batasi Silahkan Bapak Dua Selamat Terima kasih Nama saya Jumatil Pajar Dari Kapuas Kata Mohon maaf Pak Namanya Jumatil Pajar Ini Pernah Tumpah Ini Ini Karena Program Masyarakat Saya Ngetah Dananya Untuk Gila-kira Berapa Karena Pengalaman Saya Untuk Gila-kira Seperti Ini Ketika Kita Rasanakan Kalau Ada Promote Support Bisa Jalan Tapi Kalau Enggak Sulit Terima Ini Untuk Yang Pertama 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 Baik Silahkan Baik Untuk Pertanyaan Dari Ibu Grace Yang Dari Universitas Selamat Ulangi Terima Terima Itu Yang Paling Sulit Itu Adalah Membangun Stigma Di Masyarakat Bahwa Kawasan Bebas Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Ini Bukan Dilarang Untuk Merokok Tapi Kebanyakan Masyarakat Itu Pada Saat Sosialisasi Itu Meskipun Sudah Dipaparkan Bagaimana Programnya Kita Memaparkan Selain Memaparkan Programnya Memaparkan Bagaimana Bahaya Rokok Untuk Untuk Kesehatan Dan Itu Tetap Saja Jadi Apa Namanya Tentang Merokok Itu Kebanyakan Itu Beranggapan Bahwa Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Ini Akan Mengarang Mereka Untuk Merokok Seperti Itu Karena Memang Kebanyakan Sebelum Kami Melakukan Program Ini Kebanyakan Memang Merokok Di Dalam Rumah Seperti Itu Kendala Yang Pertama Disosialisasi Sebenarnya Yang Paling Lama Itu Sampai Tiga Bulan Untuk Deklarasinya Sampai 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 Sekarang Itu Sampai Sampai Tujuh Bulan Program Untuk Kami Lakukan Lalu Untuk Program Untuk Premnya Itu Premnya Kami Sebelum Memasuk Sebelum Memaparkan Tentang Program Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok Ini Kami Melakukan Assessment Terlebih Dahulu Melalui Questionnaire Yang Tadi Saya Memaparkan Itu Memang Kami Memang Sudah Memikirkan Akan Mengukur Bagaimana Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Kegiatan Untuk Postnya Itu Kami Lakukan Pada Bulan Bagi Di Baru Ini Memang Sekalian Untuk Monitoring Dan Evaluasi Program Lalu Untuk Pertanyaan Dari Pak Jumatil Ya Paya Dari Rumah Satika Puas Berapa Dananya Karena Ini Adalah Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Dan Gerakan Masyarakat Kami Untuk Awal Itu Hanya Membantu Untuk Dana Konsumsi Saja Pak Di Masyarakat Itu Pun Urunan Jadi Kami Masuk Kepertemuan Pertemuan Yang Sudah Biasa Dilakukan Pertemuan RT Pertemuan Pendukuhan Jadi Memang Untuk Konsumsi Pun Kami Hanya Sebatas Untuk Urunan Saja Untuk Menambah Makanan Makanan Yang Sebelumnya Tidak Tersedia Seperti Itu Nah Untuk Dananya Kami Untuk Selain Kalau Misalkan Agak Banyak Kami Tambah Sedikit Seperti Itu Lalu Untuk Dana Yang Lainnya Itu Adalah Di Pencetakan Pencetakan Tadi Yang Sudah Saya Paparkan Mengenai Kelan-kelan Yang Ada Di Masyarakat Tadi Yang Sudah Dipaparkan Tadi Itu Memang Untuk Bantu Cetak Media Promosi Kesehatan Lalu Karena Selain Program Ini Kami Membina Program Bilas Sampah Dan Itu Menghasilkan Dari Penjualan Sampah Jadi Itu Kami Lakukan Jadi Bukan Hanya Dari Kami Saja Untuk Pembiayaannya Jadi Cetakan Itu Misalkan Dari Kami 100 Ribu Nanti Dari Karang Taruna Dari Hasil Penjualan Sampah Itu Menjumpang 100 Ribu Jadi Memang Ini Dari Gerakan Masyarakat Untuk Cicikan Rokokonya Itu Bambu Dari Pemilik Pemilik Bambu Yang Ada Di Dusun Jadi Kami Tidak Membeli Bambunya Itu Benar-benar Dari Masyarakat Sendiri Untuk Membuat Cecekan Dari Bambu Seperti Itu Jadi Dana Yang Dikeluarkan Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Sampai Berapa Puluh Juga Enggak Kita Memang Pada Dasarnya Ingin Dari Masyarakat Itu Sendiri Agar Programnya Terus Berlanjut Tanpa Tergantungan Ketika Sudah Ditinggalkan Seperti Itu Mungkin Itu Jawabannya Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Grace Sebelumnya Tanya Untuk Studi Prevalensi Jumlah Prakor Maja Untuk Di Bali Sendiri Khususnya Di CTCRH Di Universitas Sudahyana Kebetulan Belum Kami Realisasikan Karena Kegiatan Tersebut Juga Surah Tersebut Pastinya Memerukan Beberapa Beberapa Dukungan Dari Pihak-pihak Yang lain Karena Seperti dari Orang buah Perokok Juga Seperti itu Terlalu Terima kasih Mungkin Akan Kami Realisasikan Selanjutnya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sebelumnya Terima kasih Kepada Inggris Atas Apresiasinya Kepada Saya Tapi Dalam Realisasikan SKDK Terkait KTR Ini Saya tidak berjuang Sendiri Melainkan Bersama Mahasiswa-mahasiswa Di Kampus FIKAS Jadi Kebetulan Saya sebagai Kepala Departemen Kajian Isu Dan Akses Strategis Di Tahun 2016 Jadi Melanjutkan Perjuangan Dari Kakak Kelas Sebelumnya Di Tahun 2016 Dan Itu Bisa Terwujud Terima kasih Yaitu Ibu Siska Verawati Ibu Diyaji Wijayanti Sudha Akan Mempersentasikan Berkajianan Paparan Asap Rokok Di Lingkungan Sekolah Negeri Kepada Ibu Diyaji Ibu Diyaji Ibu Diyaji Ibu Diyaji Survei Belum Ada Implikasi Apa-apa Terus Dari Ini Sebagai Bahan Untuk Pembuat Kebijakan Yang Akan Dari Saya Sediri Dan Tim Nah Paparan Asap Rokok Di Lingkungan Sekolah Negeri Ini Kami Laksanakan Di Kabupaten Sampan Madulan Mungkin Ada Yang Dari Madulan Tidak Ada Oke Saya Lanjutkan Untuk Singkat Saja Untuk Kelantan Belakang Sebenarnya Tadi Pagi-hari Semuanya Sudah Terjama Bahwa Kita Ada Di Perangkat Masih Ada Di Peringkat Tiga Dunia Sebagai Banyak Pergilah Merokok Lebih Dari 60 Juta Penduduk Indonesia Menurut WHO Kita Masih Ada Di Peringkat Tiga Setelah Cina Dan India Sedangkan Untuk Angga Kematian Akibat Penyakit Yang Disebabkan Oleh Merokok Itu Sudah Mencapai Seribu Orang Perhari Meninggal Akibat Merokok Dan 400 Ribu Per tahunnya Meninggal Akibat Penyakit Merokok Nah Ini Dia Data Survei Penduduk Yang Tim Kita Lakukan Di Tiga Kecamatan Di Kecamatan Di Kabupaten Sampang Sampang Kecamatan Sampang Terusin Pangaringan Banyu Dan Kambangan Didapatkan Bahwa Dari 10 Siswa Menterna Pertama Yang Kita Survei Ada Dua Yang Mengatakan Sudah Mengolah Merokok Sejak Usia Sekolah Dasar Dan Belanjut Hingga Sekarang Dan Penelitian Ini Dilakukan Pada Tahun 2017 Marin Nah Didapatkan Juga Yang Lebih Mengenaskan Adalah Ada Terdeteksi Bahwa Disana Perlaku Merokok Remaja Sudah Merampai Perlajar Perempuan Jadi Walaupun Jumlahnya Tidak Banyak Tetapi Kita Menemukan Setidaknya Tiga Sampai Empat Orang Tentang Daerah Untuk Penelitian Saya Di Pulau Madula Itu Terdiri Dari Tiga Empat Kabupaten Kabupaten Bakalan Sampang Kampak Dan Sumanep Dimana Kabupaten Sampang Ini Yang Menjadi Target Kita Dimana Kabupaten Sampang Dan Kabupaten Sumanep Ini Terkenal Dan Diakuin Dunia Terutama Untuk Menghasil Kembal Kampak Berkualitas Dan Dua Kabupaten Ini Masih Belum Memperlakukan PP Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Terutama Juga Pengkontrolan Iklan Akibat Iklan Rokok Dan 85% Secara Keseluruhan Sekolah Yang Ada Di Di Masih Dikelilingi Oleh Iklan Rokok Sebenarnya Untuk Kabupaten Bakalan Dan Kabupaten Pemekasan Ini Sudah Membelapukan PP Ini Tetapi Dalam Hasil Evaluasinya Ternyata Masih Belum Masih Banyak Yang Melanggar Istilahnya Dan Tidak Ada Satu Ternes Terhadap Melanggaran Tersebut Dan Untuk Penelitian Sebelumnya Tahun 2015 Kita Lakukan Untuk Smoking Behavioral Adolescence Yang Paling Berpengaruh Dari Pukat Variable Prief Smoking Paling Smoking Media Exposure Dan Exposure To Smoking Ed Pernyata Yang Paling Banyak Membawa Pengaruh Adalah Paling Smoking Dan Pern Smoking Dan Pern Smoking Ini Adalah Yang Mempunyai Kontribusi Besar Terhadap Terjadinya Smoking Behavioral Adolescence Terus Nah Untuk Saya ulangi Untuk Pemerintah Kabupaten Sampan Masih Belum Memiliki Partai Yang Mengatur KTR PP pun Juga Masih Belum Tidak Ada Peraturan Atau Kebijakan Yang Mengatur Pelarangan Produk Kau Dan Lain Dan Itu Juga Didukung Oleh Hasil Yang Dilakukan Oleh Selan Cara Indonesia Bahwa Memang 85% Sekolah Di Indonesia Masih Dikelilingi Oleh Yang Kelab Produk Dan Itu Terjadi Di Daerah Sasaran Kita Dan Sepanuh Dekat Sekolah Terlihat 40% Sekolah Yang Disurvey Penelitian Ini Sebenarnya Disurvey Dan Dilakukan Di Tiga Jenis Sekolah Sekolah Negeri Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Dan Didapatkan 17 Sekolah Negeri Berada Di Kecamatan Sampang Dengan Rikian 5 Sekolah Dasar 6 Sekolah Menengah Pertama Dan 6 Sekolah Menengah Atas Nah Hasilnya Semua Dari 17 Sekolah Itu Tidak Memiliki Larangan Merokok Di Pintu Utama Semuanya Tidak Memiliki Larangan Merokok Di Dalam Dan Ditemukan 71% Aktivitas Merokok Itu Dilakukan Oleh Guru Dan Staf Sekolah Dan Itu Masih Ada Di Luang Sekolah Di Dalam Kelimungan Sekolah 47% Aktivitas Merokok Ditemukan Dilakukan Di Teras Duduk Sekolah Dan 77% Aktivitas Merokok Dilakukan Di Dalam Pagar Kelimungan Sekolah Oleh Staf Dan Guru Di Sekolah Yang Kita Berikan Mempunyai Perilaku Merokok Setelah Kita Survei Dengan Pusioner Dan 76 Siswa Menjawab Bahwa Mereka Pernah Guru Atau Staf Sekolah Yang Berada Di Merokok Jadi Perilaku Merokok Sudah Sudah Bisa Terjama Oleh Siswa Yang Masih Berada Di Dalam Merokok Sekolah Yang Sebenarnya Sekolah Itu Udah Daerah Wajib Bebas Merokok Semua Sekolah Belum Pernah Mendapatkan Informasi Yang Benar Bahaya Merokok Ternyata Setelah Ditulisi Juga Dari 17 Sekolah Itu Masih Belum Ada Dari Pihak Dinas Atau Apapun Melakukan Penjualan Tentang Fokusnya Untuk Perilaku Bahaya Merokok Yang Pernah Mereka Menyuluhan Hanya Sekadar Vaksinasi Saja Dan Itu Program Dari TAP Sebagian Makan 8% Ditemukan Aktifitas Merokok Di Luar Gedung Dan Bagaimana Kondisi Untuk Di Luar Gedung Sekolah Nah Ternyata Ini Hasil Dokumentasi Dari Jawa Timur POS Sebanyak 71% Warung Yang Berdekatan Dengan Lingkungan Menjual Produk Sekolah Ini Ini Dokumentasinya Dari Jawa POS Dan Jawa Timur POS Dan Ini Dari Hasil Kita Dari 71% Jadi 71% Warung Yang Berdekatan Lingkungan Sekolah Menjual Produk Rokok Dan Dari Hasil Kuisone Kita Dengan Mas Diswa Yang Kita Acak Yang Mempunyai Berlaku Rokok Ternyata Mereka Juga Tidak Merasa Untuk Kesulitan Untuk Mendapatkan Rokok Atau Membeli Rokok Dengan Walaupun Dengan Mereka Pada Saat Itu Memakai Baju Sekolah Jadi Tidak Masalah Untuk Mereka Untuk Mendapatkan Produk Rokok Di Indomaret Alpharmac Semuanya Bisa Mereka Beli Dan Kondisi Di luar Lingkungan Sekolah Ini Dialun-alun Dan Disini Ada SMP1 Sampang SMP1 Sampang Kondisi Di luar Lingkungan Sekolah Juga Ditemukan Dari 17 Sasaran Sekolah Kita Yang Kita Kelihiti 88 88% Masih Produk Rokok Yang terpaksa Berada Lingkungan Sekolah Masih Banyak Nah Sebenarnya Dari Kesimpulannya Sebenarnya Yang Dari Penelitian Ini Hampir Semua Pelajar Pada Penelitian Ini Setuju Sebenarnya Pelarangan Rokok Di Dalam Ruangan Di Tempat Umum Pelajar Yang Contohnya Dia Punya Perlaku Rokok Ataupun Guru Yang Berdiri Seklamin Perempuan Mereka Sebenarnya Merasa Terganggu Atau Merasa Harus Ada Peraturan Yang Membatasi Perlaku Rokok Yang Ada Di Luar Hukum Tapi Dalam Segi Pribadi Mereka Masih Sungkan Untuk Menegur Peropok Yang Meropok Di Samping Mereka Artinya Memang Kesadaran Dari Adanya Udara Masih Dan Sehat Itu Masih Sudah Ada Mereka Tetapi Mungkin Ada Rasa Sungkan Dan Diharapkan Sebenarnya Dari Hasil Kita Nanti Ada Penelitian Selanjutnya Diharapkan Setidaknya Dari 17 Sekolah Itu Akan Bisa Mem Hasilkan Apa Namanya Polisi Untuk Membatasi Kegiatan Mokok Di Lepas Sekolah Serta Nantinya Bisa Memberikan Informasi Yang Benar Mengenai Bahaya Merokok Baik Melalui Lisan Maupun Berbagai Media Seperti Nanti Ada Di Mading Dan Dan Lain Dan Pemasangan Fabric Yang Tentang Peringatan Kegiatan Bergabar Yang Paling Menaklukkan Di Kawasan Sekolah Terima Terima Kasih Selanjutnya Langsung Bu Siska Perawati Yang Akan Menyampaikan Terkait Dengan Penguatan Peran Lintas Sektor Dalam Mendukung Peraturan Pemerintah Lokal Terhadap Kawasan Parapok Di Kecamatan Kulo Inde Nusa Tenggara Timur Kepada Bu Siska Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sian Selamat Sejahtera Untuk kita Semua Aku Sosyias Baiklah Saya akan Sedikit Membagikan Pengalaman Tentang Bagaimana Kami melakukan Penguatan Lintas Sektor Untuk Mendukung Peraturan Pemerintah Lokal Tentang Kawasan Parapok Tadi Di Kecamatan Kulo Inde Nusa Tenggara Timur Survei Pencarian Nusa Nara Tahun 2012 Di Kecamatan Kulo Inde Menemukan Bahwa Hampir 10 9 Dari 10 Rumah Tangga Itu Memiliki Anggota Rumah Tangga Yang Merokok Dalam Rumah Kalau Kita Kaitkan dengan PHBS Pasti Nilai PHBS Langsung Jelek Semuanya Nah 4 Dari 5 Anak Kurang Dari 15 Tahun Di Kecamatan Pulau Inde Itu Pernah Merokok Sehingga Kita Melihat Bahwa Ini Pertin Sekali Untuk Segera Di Intervensi Apalagi Ditambah Dengan Adanya Kebijakan Pada Tahun 2012 Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Tentang Pengamanan Bahaya Mengandung Jat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Salah Satu Yang Permaktub Dalamnya Adalah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Nah Kita Melihat Ini Bisa Menjadi Pintu Masuk Yang Baik Untuk Mengadvokasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Pulau Inde Yang Pada Saat Itu Belum Ada Perda Atau Perbuk Yang Mengatur Kawasan Tanpa Rokok Dan Kecamatan Pulau Inde Ini Adalah Yang Pertama Yang Nantinya Akan Mengeluarkan Kawasan Tanpa Rokok Nah Tadi Saya Sebut Pencerahan Nusantara Pencerahan Nusantara Itu Saya Sekilas Saja Pencerahan Nusantara Itu Adalah Tim Kolaborasi Kesehatan Interprofesional Dari Dokter Perawat Bidan Kesehatan Masyarakat Dan Pemerhati Kesehatan Yang Dikirim Ke Satu Pus Kesmas Jadi Wilayah Kerjanya Dalam Kecamatan Untuk Mengintervensi Sistem Layanan Kesehatan